Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 sedikit bocoran mungkin ke timnya Om Fitra nanti Pak Bangsut ketika menilai mobil ini kira-kira apa yang harus dipentingkan Pak, kenyamanan kah desain kah, atau apa Pak itu boleh kasih bocoran biar mereka dapat kisih-kisih sedikit mungkin Pak kalau ngomong soal modifikasi pasti yang pertama adalah kesan pertama pandangan pertama faktornya Pak ya kedua, masuk ke apa di satu yang barunya satu yang baru dibandingkan dengan modifikasi lain kemudian yang ketiga baru masuk ke kenyamanan kalau dari mendengar penjelasan dari Pak Fitra, gimana responnya? tanggapannya? masih jauh lah semakin tercambuk ya semangatnya ya itu tidak menjatuhkan kita, itu menjadikan tantangan tapi nilai plusnya dari awalnya menjadikan barang butut iya, yang tidak terpakai menjadi sesuatu nah itu, itu saatnya yang lebih inik dan mereka punya waktunya juga tidak banyak Pak kan eventnya 10 Oktober 10 Oktober sebulan lagi ya PT? jadi sebulan lagi, satu bulan lagi nggak bisa lagi ini kalau diketi yang serius, seminggu keluar jadi ini tim interior lagi nunggu, mobil ini selesai dicat mungkin minggu ini akan selesai dicat baru interior semua akan dikroyok kalau ini dia cepat nih iya Pak kenapa nggak ada dari sekarang, ini copot semua itu? kenapa Pak? dari sekarang sudah bisa dicopot mesinnya mau dikirim ke sana oh oke oke, keren-keren digomang ya? atasnya Pak, masih ada gelomang sedikit ya panjol, eh benjol seperti ini Pak nantinya, kemungkinan dari luar oke warnanya berubah? berubah? warnanya berubah warnanya berubah? warnanya berubah woy keren keren, 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 keren nah kan seperti ini nanti kalau saya tanya ke tips saya belum pernah dicoba minimal di Indonesia belum pernah ada yang dicoba seperti ini mungkin ada gambar pas ngambil Om Mitra, mobil pas standartnya oh, pas standartnya hahaha jauh, jauh waduh itu, itu menyedihkan, menyedihkan sekali kondisinya nombok dimana? apa? nombok dimana itu, nggak tahu itu kok Andre ini yang diin aja kita samain Pak, mobilnya basicnya samain ketiga partisipan jadi semuanya standartnya sama Pak oh semuanya ex banjir semuanya gitu, itu kreativitasnya masih masih betul ini waktu pertama kali kita bawa kalau waktu pertama kali kita bawa Pak itu langsung mogok di tol hahaha tapi sekarang udah dibenerin ini kondisi interior awalnya semua nah ini mobil-mobilnya itu partisipan lainnya Pak ini partisipan lainnya iya Pak ya itu milih diambil betul iya, nah ini kami bertiga ini yang akan ditantang dengan dana 75 juta rupiah untuk mengubah ekstaksi ini tiga-tiga nya ekstaksi tiga-tiga nya ekstaksi tiga-tiga nya ekstaksi tiga-tiga nya ekstaksi ekstaksi, ekst banjir semuanya. Sekarang udah siap buat di chat untuk dapet body yang seperti tadi saya liatin. Oke, keren. Selamat. Terima kasih, terima kasih Pak Bambang. Semoga lancar, Om Fitra, prosesnya. Sebelum ini, Om Fitra mau kasih pesan dulu nggak sedikit ke dua tim yang lain setelah sekarang dikunjungi Pak Bamsud. Jadi untuk untuk kedua tim yang lain ya, Pak Bamsud ini bukan juri sembarangan, karena beliau juga pemain modifikasi dan pecinta otomotif. Jadi, untuk Om Mobi dan Ritwan lebih serius lagi ya. Sampai ketemu lagi. Oke, baik Mas Fitra. Tadi Pak Bamsud sudah ke sini, gimana tanggapannya? Saya awalnya deg-degan. Siapa nih misteri judge-nya? Tapi begitu lihat Pak Bamsud, oke, saya nggak melihat beliau sebagai ketua MPR RI. Tapi saya melihat beliau sebagai pecinta otomotif sejati. Dan ketika pecinta otomotif sejati yang menjadi juri dari modifikasi ini, oke, pertama kita deg-degan. Wah, harus benar-benar melakukan yang bagus ya. Tapi, setelah itu kita pede. Karena kita sesama Petrohead, kita tahu bagaimana memodifikasi mobil ini yang menarik. Dan saya yakin Pak Bamsud itu satu selera juga sama kita. Jadi, kita pede. Kita yakin kreasi kita ini bisa mendapatkan penilaian yang baik. Dan seluruh tim Fitra RI tadi pede bahwa dalam sebulan kita bisa selesaikan. Itu dia pertanyaannya ya. Sebulan bisa sanggup nggak menyelesaikan ini? Terima kasih Allah. Harus bisa. Oke. Anggapan terakhir dong buat pecinta NMAATV ini? Pecinta NMAATV, jangan sampai ketinggalan buat melihat progres dari X-raksi, X-banjir yang dimodifikasi oleh saya, Om Mobi, dan Ritwan. Bisa lihat di channel Fitra Eri, Om Mobi, atau Ritwan Hanif Rahmadi. Dan nantinya ini semua akan direveal di NMAATV. Ya, betul. Jangan lupa juga beli tiket online-nya. Nah, itu dia yang penting. Beli tiket online-nya di imx2020.net dan saksikan pertarungan hidup mati, ya nggak hidup mati, pertarungan yang sangat sengit, pertarungan gengsi antara saya dan kedua sahabat saya. Betul. Oke, terima kasih banyak Mas Fitra. Sama-sama. Sukses terus. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!